Kita beralih ke sorotan lain, kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB menurun dalam waktu dekat sodara KPK akan memeriksa istri dan anak Lukas NMB terlebih dulu sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Tekanan darah Lukas NMB turun dalam beberapa hari terakhir, dokter pribadi Lukas NMB menyiapkan ambulans di rumah NMB di kota Jayapura, Papua. Selain itu, beberapa alat medis seperti tabung oksigen juga disiagakan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Menurut rencana, tim dokter dari Singapura akan didatangkan untuk menangani penyakit NMB. Besok, besok masih dilanjutkan. Kalau mereka bisa dicinkan dari manajemen, kemudian teknis mereka ke Papuanya, itu yang besok diklaimkan. Oh, berarti besok akan kombinasi lagi dengan dokter Anton. Apakah dari dokter Singapura itu bisa ke Papua atau tidak? Tidak, dari manajemen.